Batasannya adalah bahwa kita dari PT Kretapi Indonesia itu melakukan operasi lebarannya itu H-10 sampai dengan 2 plus 10. Jadi nanti kalau angkanya berbeda dengan yang lain, barangkali itu rentang waktu dari operasi lebarannya bisa berbeda. Artinya dari tanggal 26 Mei sampai dengan 16 Juni. Yang pertama, barangkali menyambut masalah volume anggota kebaran. Permuang putar kebaran ini secara penyeluruh dibanding 2018 itu naik kurang lebihnya 9,2 persen. Dulu prediksinya kira-kira 3-4 persen, tapi sekarang ternyata setelah dilaksanakan kita naik sekitar 9,2 persen. Minus 10 sampai H2 plus 10. Jadi tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 16 Juni. Dari operasi itu, itu terlihat kalau kenaikan penumpang, penumpang ya, bahwa totalnya itu 9,2 persen. Yang dibanding tahun lalu, tahun lalu itu 6,2 juta kemudiannya, tahun ini itu mencapai 6,8 juta. Itu penumpang dinamis. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini 22 hari operasi lebaran yang dilakukan oleh PT Kretapi Indonesia. Kalau tempat duduk tadi kan berapa persennya? Ya, kalau tempat duduknya yang tersedia, itu memang penambahannya kurang lebihnya 3-4 persen. Tetapi jumlah penumpang yang diangkut ini 9,2 persen yang bisa diangkut karena menyangkut masalah penumpang dinamis. Jadi misalkan dari Jakarta menuju Surabaya, ada yang turun di Cirebon, naik lagi yang dari Cirebon. Kan tempat duduk itu bisa dinaiki dua orang pada saat jalan lintas Jakarta menuju Surabaya. Seperti itu di dinaik. Melihat evaluasi.